hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini kita goet ke Taman Krapiak jadi lokasinya tuh ada di Puro Daji tapi ini Banyumat masuk dan lagi ada yang senam tuh ibu-ibunya semangat banget ya jadi kita mau kita senam dulu baru masuk gimana oke terus kita masuk itu seperti apa Taman Krapiak yang itu buka-buka gitu jadi kita masuk ke Taman Krapiak ya ini bagian samping ya tempat makannya gitu ya sama ini belum masuk ke areanya baru di samping di pinggir apalagi kalau weekend dimanfaatkan senam sama ibu-ibu setempat gitu kan ya jadi mungkin biar untuk menarik para pengunjung diadakan senam gitu dan ini memang baru buka baru buka sekitar dua mingguan masuknya ini di dapet tiketnya harganya 5.000 rupiah aja Oke kita tanya-tanya dulu sama petugasnya ya sampai malam sampai malam terus operasionalnya dari kapan ini 100 bulan yang mendirikan siapa Oh bukan pemda ya aku keliling sampai ujung bentar ya Mas dan ternyata di bagian dalamnya nih seperti ini nih ke sebelah kanan tuh Taman Bunga sebelah kiri Spot Center matanya gitu ya kan dan naik-naik ke tempat-tempat yang menggunakan bambu bunganya sih belum terlihat terlalu banyak ya atau mungkin karena masih baru ya dan kalau malam tuh konon rame lampu gitu seperti ini ternyata dalamnya ya sederhana banget ya dan ini ada satu hewan yang unik ya merak gitu ya dan di pinggir-pinggir ini sebenarnya untuk teman bermain dan juga untuk para penjual makanan ya bagian dalam ini tapi ini karena entah karena masih pagi jadi masih terlihat sangat sepi dan memang kurang begitu luas viewnya ya tapi cukup untuk ngobrol-ngobrol cantik untuk selfie-selfie sih cukup ya Oke kita ngobrol lagi nih sama emasnya sebentar yang diandalkan apa kayaknya masih kurang meriah ya Taman aja bunga-bunganya belum pada keluar semua bagaimana sini terus yang jualan juga nggak ada ya yang jual-jual makanan gitu Oh belum buka terus kalau yang musik-musik itu gimana memang tiap hari kalau tiap hari Minggu aja mas yang jaga Mas siapa lebih anjar lagi ya Mas sudah selesai ibu dan akhirnya sebelum pulang kita makan dulu tapi yang lain pada makan di belakang karena orangnya terlalu rame jadi aku pilih makan yang di luar nih yang di Jalan Raya Puro dadinya ya ada si ibu namanya warung makan ngangenin Oke thank you yang sudah nonton tetap sehat dan selalu semangat ya sudah kenyang jadi di saatnya pulang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye